Iri pada orang boleh cuma dua Nabi bersabda Tidak boleh dengki kepada orang lain kecuali dua perkara Pertama, orang yang diberikan oleh Allah Berupa kemampuan Quran Yang dia baca malam, siang dan malam Boleh saya ingin seperti orang itu Baca Quran, diamalkan isi kandungannya Namanya Gipto Yang kedua, Iri pada orang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya harta Yang diapakan? Yang diinfakkan siang dan malam Nah ini para jawab Baru, itu Gipto Iri yang lain tidak akan pernah ada manfaatnya Sampai ulama mengatakan Katakan, kenapa engkau iri kepada aku? Taukah engkau kepada siapa? Engkau telah berbuat jelek Engkau telah berbuat jahat kepada Allah Karena engkau tidak rela dengan keputusan Allah kepada aku Dan Allah menambah kehinaan kepada mu Dengan cara Allah menambahkan nak nikmat yang engkau iri pada aku Dan Allah menutupi dari apa yang engkau iri Jadi dengki iri tidak akan pernah ada manfaatnya Bapak Ibu Tidak akan pernah ada manfaatnya Bisa-bisa tensi darah naik Dan bisa-bisa kita yang rugi Maka lihat pada di bawah Urusan dunia Ini wasiat kepada Abu Dzar oleh Nabi Kata beliau Nabi memberikan wasiat pada aku Agar aku melihat kebaraan yang lebih bawah Alhamdulillah Yang punya Al-Fat lihat punya Innova Yang Innova alhamdulillah lihat yang punya Afansa Yang Al-Fat lihat yang lebih bawah lagi Ya apalagi Pak Mungkin Suzuki Carry yang tahun sekian Melihat ada pakai motor butut Ya motor butut Selihat sepeda ontel Sudah ontel Tidak ada pedalnya satu Kemudian yang lihat pada yang jalan kaki Yang jalan kaki lihat Ada yang nyesot dengan satu kaki Ada yang nyesot tanpa kaki para nyemak Nah kalau kita melihat itu Maka apa? Ajdar lebih bisa mengingat nikmat Allah Ta'ala Bahagia insya Allah bahagia Ya insya Allah bahagia Karena sekarang sudah banyak para jemaah Ujian-ujian seperti itu Ya sehingga apa? Sehingga menjerumuskan suami Ya yang tadi suami dikawal Biar tidak diganggu orang Sekarang dikawal Pakai baju oran Sama-sama dikawal Sama-sama dikawal Soeh Benar tidak ini? Dikawal pakai baju oran Ya Tentangkap KPK Maka kita mari Jaga semua Sebelum kita Terlambat Para jemaah Kita mohon Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lihat pada yang di bawah ibu-ibu Lihat pada yang di bawah Alhamdulillah Alhamdulillah Senantiasa memuji Allah Lihat Nabi Ketika dapat kebahagiaan Alhamdulillah Dapat tidak menyenangkan Alhamdulillah Adalah Nabi SAW Kata Aisyah Isteri beliau Ketika beliau mendapatkan Hal yang menyenangkan Beliau membaca Alhamdulillah Alladhi Binikmatihi Tatimmus Salihah Segala puji bagi Allah Dengan nikmatnya Sempurnalah segala kebaikan Ketika mendapatkan Hal yang tidak menyenangkan Juga muji Allah Alhamdulillah Ala kulli halin Segala puji bagi Allah Atas segala keadaan Ya Dan ini memang berat Ketika ditimpa sesuatu Kita terkadang Wah seandain begini Seandain begitu Ya Maka Kata Nabi Beliau bersabda Kalau ditimpa sesuatu Jangan mengatakan Seandainya begini Seandainya begitu Tapi katakanlah Allah telah mentakdirkan Apa Allah takdirkan Pasti terjadi Terima kasih telah menonton